Dengan derajat hewan Jadi orang awam, ada orang awam Iya, awam itu dekat derajat Dengan hewan Tersa Mengsa hampirnya gilat Dan jelek hewan Bahkan lebih jelek daripada Hewan Jadi orang awam ini Mereka Tenggelam di dalam kegelapan Yang lebih berbahaya Yang lebih besar Daripada Didohirkan Kedoliman-kodoliman Semisil Buang muludah Dibanding dengan Kejelekan-kejelekan Yang saat ini awam sedang melakukan Kan gak mungkin Orang yang minum Khomr Lalu minum Khomrnya itu pakai tangan kiri Dia minum apa Khomr Terus minumnya pakai tangan kiri Jadi orang minum Khomr minumnya pakai tangan kiri Pakot keadaan minum aja Dia udah dosa dari dua jihad Kan gak bagus Kalau begitu kan Dia doang jinnah Jinnah itu Naikkan akas utam Belah kiri Disebut dosa dari dua jihad Benar sama Benar apa salah Salah Gak masalah Gitu kan Satu Dia ini minum khomr Kadua Makanya tangan kiri Kan gak mungkin Ngomong begitu Orang yang jualan khomr мен Anang jualan khomr Jualan khomr Hai jemaahnya tidak ada anak-anak mungkin ngomong gitu kan Hai wawang koto hajatuh filmnya hobi masih mustadbir al-kibla wakobihun ayod garok tarpu al-adab ikanil hajah minhaisu innahu langit al-al-qibla annyamin jelama ayana ada orang nih gua hajat di mihram di bimbahan Nukangan Nukangan Qiblat Nukangan Gue gak nyata dimana Demibar kan salah ngomong Nukangan Qiblat Kan salah kan Salah Nah begitu juga Ahli-ahli tinggi gak mungkin bisa mengatakan Bahwa nyiduh ke belah kiri Itu dosa Besar gak mungkin Walaupun patahnya dosa Nah bukholapah kan Ya kita kenakan ya Amposh Palmasi kuluha Zulumatun Nah dosa ini semuanya itu zulumat gelap Wabaduha Bokobadi Sebagiannya lebih berat Lebih gelap dari yang lain Jadi kegelapan itu bertingkat Ada yang gelap sedeng Gelap serius Gelap sedikit Mohonak gel Bayan mahiku Bapaduha Bijan milpadi Ya Kelebur sebagiannya Dengan sebagian yang lain Pas sayid Seorang tua Dia terkadang memarahi Memarahi Hamba sahayanya Ketika Makae pisau Tambahin Bukaduha Bukaduha masalah bisa Bisul dengan jantungnya saya coba masalah Bisul diizil dibahas gering jantung jantung itu bisul kanker Tenggara setiap di lu, dikaitpunan, maka adik sebarang, maka adik sebarang, maka adik sebut. Paham tidak? Nah seperti itulah. Fa kullu maru'ahu al-anbiya wal-awliya minal adab, wa tasamahna fi miliki mal awal, pasabuhu hadir daruruh. Jadi kami, para ulama-ulama, para nabi, para wali-wali itu membolehkan dalam hal urusan bikih dengan awal, tidak membahas yang besar-besar dalam awal. Pasabuhu hadir daruruh, masalah etak. Jadi terlumbahnya masalah besar yang harus dihadapi. Terlumbahnya masalah berat yang harus dibentinkan. Jadi yang kecil-kecil harus dibahas. Paham ya? Kalau enggak, semua yang tidak disenangi sara, itu udhulun al-anbi, sudah keluar dari adil. Sudah enggak adil, sudah enggak adil. Dan itu termasuk kuburni. Dan dia sudah nuksan, mengurangi derajat, yang mengurangi derajat dekat kepada Allah. Sebagian yang lain, memang sudah mengeluarkan tidak dekat lagi. Ila alam ilbuni, bahkan disebut jauh. Al-ladihwa mustaqurus syaitin, disebut tempat syaitan. Jadi ayano tidak jadi dekat muqorubin, ayano jadi turun, dia jadi ashabu. Ayano turun yang berjirat-jirat, jadi ashabu syaitin. Disebut ashabu sima. Dan semua itu terjadi ketika kita kurujun anil al-adli, tidak adil. Itu sesuai melaksanakan sakabih niwan Allah itu kepada peruntukannya. Itu tidak? Peruntukannya itu takorub ilau, mendekatkan kepada Allah. Begitu juga orang anu motongkin dahan, dahan kai. Minggari hajjah tanpa dia ada kebutuhan, najijah. Muhimah tanpa kebutuhan, anu penting. Orang lempang ke kebun, lempang ke hutan, ayak kai potong ke. Gitu kan? Tanpa ada kebutuhan, tanpa keperluan. Lendeknya angan, lendek ngalah sunuh. Masya Allah. Wami gak digarni sayi tanpa tujuan tentu yang bagus. Itu pakot kapara nikmat Allah. Sudah kumpur terhadapnya Allah. Bi khal kil asjar wa khal kil yan. Dia sudah kumpur terhadap dua nikmat. Satu, nikmat Allah menciptakan tubuhan. Kedua, nikmat Allah menciptakan tangan. Kumpur, enak. Lenggan itu, luar awel, kanak, daun sampul batur, potong ke. Orang iseng-iseng, pare batur di peti. Atau pare batur ke lah, payasorangan. Bukan, kanak, 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 potong ke-pupuh. Bisa. Ayat daun dipotong ke-pupuh. Lain tujuan, tujuan, alu gwarnaun sahih. Lendeknya angan, lai u erek, niang, lai u erek. Waradu gwarnaun sahih. Da, ayat tujuan, alu benar. Nah itu bisa kumpur, kurang kanan nikmat Allah. Satu kuburkanan niimat Tetangkala Kedua kuburkanan niimat Amal yadu Anak perniimat lengin Bainlahan lam tuh Lila abas Langsung kuburkan niimat lengin Karena Allahum adama lengin ini Tangan ini bukan dibuat Ker abas Ker main main bukan Bukan lengin dibuat Bukan lengin dibuat lain untuk main Balin to'ah Tapi yang ibadah Dan mengerjakan Sesuatu yang mendorong kita Untuk to'ah Jadi diciptakan Allah Lengin ya bukan untuk Ngerawai sembarangan Butak petik sembarangan Cubak cabok sembarangan Cubak-cubak sembarangan Tapi kuduk jepretnya Kana cepret Cepretnya nyabuk Karena Cabok Denger karena Tengger Betik karena Petik Gak ada karena Gak boleh Gak ada Tujum-ujum dan sebagainya Kudu sesuai jenka kuduan Laman Maka orang Maka orang Kudu sesuai jenka kudu Kudu sesuai jenka kudu Kudu sesuai jenka kudu Maka sambal Banya kudu Sambal Bteryn Masya Allah inilah Lapis-lapis Taka sambal Tersederhana Tak sambal orang di namas ala airnya erih terserahkan lari dipotong kedua punggung terguna oh cina bala berarti niatnya angan airnya tidak boleh tujuan apa dulu sabun juga sama karena di dalamnya ada keabungan Allah yang Allah muat Allah itu ngajak ada orang itu ngadamah erih ngadamah nah berarti di caangnya bener tujuannya di caang gondun shoy itu tapi aku ada tujuan kubur kanan iwat tatangka tatangkala kenapa? karena Allah daging-daging wasako ilai hilma Allah ngirim cahaya aja jam erih, jam han tanah wa khala kofiku watal iqtida wa nama Allah ngadamah kemampuan dinar erih dinam badotan antawa wal iqtida mampu untuk menyerap makanan erih mampu menyerap makanan coba apa itu bukan kajaiban? ha? apa itu kajaiban? orang seorang yang mau hebatnya robot misalnya dia nyerap mana kanan misalnya dia wah misalnya dia itu Allah ngadamah erih itu tidak mudah untuk ditapak orang itu tidak sedikit keagumannya tidak sedikit manfaatnya ketika orang mau bertapak keritaan erih di dalam badotan nah itu orang itu jelas supaya sampai titik tubuh sampai sampai bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan kuji lemah jadi oba dimanfaatkan kuhewan jadi makanan gitu kan dimanfaatkan jadi kersarang-sarang hewan manut itu kemampuatan banyak orang itu kemampuatnya hari misal pabat kemampuan kemampuan iya kan cabung kemampuan 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 benar tak orang yang ada sebagainya ketika kemampuan kemampuan jadi Allah itu menanfaatkan sesuatu itu itu bukan tanpa alasan bukan main-main apapun tidak sungguh daripada hikmah kalau Allah itu tidak mungkin lepas daripada pasti mengenuhi hikmah yang dahsyat pasti apapun itu jadi kemampuan sembarangan orang dicabut itu itu dikubur hikmah tidak sesuai jenggik hikmah iya cerahkan kiri param doa ya boleh maksud benar kiri param doa kiri param sabi ya boleh kiri param sabi ya boleh maksud ya malah mengulang sia-sia apa apa dengan hirian misal pakai berbedilan kurang gitu pakai anyang-anyangan kurang misal itu menganya muhalifun dil hikmah keluar dari adil paikan alahu garan sahih falahu dalih maksud ya boleh boleh aja misal marapan sabi marapan muning jagung jang sayur yang saya jagung semir jang sayur daya maksud sahih ini sajar wal hayawan juhila piada li agradil insa karena hewan dan tubuhan ini lihat juhila pida li agradil insa li agradil insa hewan cinturban ini jadi tembusan jika nyaman li agradil insa jangan kamu tujir insa Allah Allah ngadamah hewan ngadamah tubuhan ini jang tembusan jadi tujuan jelaman insa Allah khulikolakum mafil ardi jami khulakolakum mafil ardi Allah ma'nama kakwehnur di bumi dia jangan insa Allah wa shakhalakum mabissamawati wal pa'inna huwa jami'an fanyani halikani karena entah si tetangkal anji hewate fanyani halikani suatu saat akan hilang halikani akan hancur lembut halikani halkate hancur lembut pa'inna ul-akhas bibakoy asro muddatan 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 ma' akrabu ilal adli mintadji ihma jami'ah pa'inna ul-akhas ngaruksak yang hina bibakoy asro demi membelah yang mulia muddatan ma' sesuatu waktu itu akrabu ilal adli mintadji ihma jami'ah lebih dekat kepada keadilan daripada mengorbankan dua-duanya kenapa manusia ini diciptakan bukan untuk hilang bukan untuk ruksak tapi untuk kekal berarti manusia ini diciptakan untuk kekal cuma kekal di dalam dunia di dalam akhirat sementara hari hewan tubuhan di ciptakan untuk ruksak beres dunia ya sudah jadi berit jadi bagong jadi bami maka wali-wali itu seperti Sayyid Abu Bakar Asyidik itu dia itu lebih menginginkan jadi-jadi seperti itu daripada jadi manusia atau sama-sama hari beritma babi anjing paeh yang terus kaya beres digegel gering paeh yang terus beres maeh wajah masyar wajah suratul mustakim wajah mizan pertanyaan beres wali-wali itu lebih senang jadi anjing jadi babi kadang-kadang daripada jadi jelam memang itu taat ke Allah itu benar-benar taat ke Allah semua yang ada di langit dan bumi jamian sekabet di Allah yang hamba dari Allah semua itu hamba Allah semua dibuat itu buat siapa? buat hamba Allah gak ada yang bukan buat hamba Allah buat kita gak ada semua buat kita gak ada semua ciptaan itu yang bukan buat kita semua buat kita kita dibuat buat siapa? buat Allah maka kita gunakan apapun ini untuk jalan ibad ibad jangan sampai gak jadi jalan ibad nah jadi ingat ya kalau hidup buah mudah itu sebelah apa? kanan pakai sandal pak dulu kan tangan kaki kanan masuk ke WC kaki kiri keluar dari WC kaki kanan kalau hudu tangan kanan gosok tangan tangan kanan dahulukan itu memang adil seperti itu karena kita harus mendahulukan yang mulia dan yang mulia ini adalah tangan kan kenapa mulia? karena dia paling kuat paling apa? paling kuat paling spesial maka pasnya mengerjakan yang mulia itu yang spesialnya adalah yang paling kuat yang paling kuat apa itu tangan? kanan jadi ngambil musah tangan kanan kerja tangan kanan nanti tangan kiri buat bantu-bantu gosok-gosok buat apa istilahnya OB gitu kan buang-buang petoran tangan kiri paham ya? itu adil justru adilnya seperti itu adilnya seperti itu jadi kalau gak begitu gak gak adil nah amin kasaradari ka'min milki rairi bahwa zalim ayo lo iqara muhtajah iya kalau dia mabad cawubadur mabad sabubadur walaupun ada maksud yang urang maksudnya bagus kalau dia suahe ngejauhan sah nubadur ayah janda di petik urang maksud suahe suka berang teribu tapi nusaha nubadur bawa zalimun ayo ya zalim juga kenapa waikanamu tasyadu dianakullah sajalah biayni alat tapi bihajat ibadillah kulit kenapa? karena satu pohon satu pohon ini gak mungkin ya zio ta zio bihajat ibadillah kulit gak mungkin bisa memenuhi kebutuhan semua orang kamu satu pohon cawub satu pohon sampel gak mungkin memenuhi kebutuhan semua orang kamu benar gak? tapi bihajat wahidah tapi hanya bisa memenuhi satu orang saja walau fis sis wahidun biha min gai rozan wah tisos karena kalau dia dihususkan kepada seseorang tanpa ada rojan tanpa ada timbangan tanpa ada ketentuan itu juga doli misalnya ada satu pohon caw caw di pohon jangsi anu tapi jangsi anunya itu tanpa ketentuan yang jelas jadi juga doli nah lalu siapa yang harus dipimbang yang bisa menggunakan caw tadi karena tidak mungkin buat semua orang yaitu orang yang punya binih caw terus punya tanahnya pernah bertanya jauh terus anumal anumur anumur nah itu yang milih dia yang berhak itu walaupun memang itu semua orang ini bisa menggunakan caw tersebut tapi kan kalau digunakan oleh semua orang gak mungkin bisa cur maka yang boleh menggunakan adalah orang yang tadi yang nan yang nan namunnya dia lebih utama nah dia lebih berhak mendapatkan pisang tersebut karena memang dia yang nan pantat baik nabat lalik api matil arti lah bisa jina adami terus kalau tumbuh sendiri dihutan nah ikhtas somimaguras awimars yang tidak jelas tanah siapa siapa yang nanuk nah harus cari lagi gimana kriteria berhak yang menggunakan apa itu bahwa asab huila ahli yang paling pertama namun berarti orang yang paling pertama namun dia paling berhak paling sabir khosyat sabkina yang paling pertama itulah dia yang paling berhak tanah-tanah di gunung tanah-tanah di hutan yang paling pertama ngurus dari yang paling berhak yang paling pertama mempersihan yang paling berhak paham ya jadi secara adil dialah yang paling pertama bisa menggunakan nah kata pukoha hal semacam ini sebut mili apa mili itu majad saja itu jadi ini tanah saya ini rumah saya bukan itu majad doangan terus siapa idlah milka illa limil kil muluk alladilahu mafissam wa kil hakikatnya gak ada yang punya milka jadi siapa majad doangan ini milik saya bohong milik saya kapan kamu menciptain mata kapan menciptain pasir kamu kapan kamu menciptakan tanah kapan 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 kamu ikhkisah saja daripada perebutan kapan rumah itu kenapa gak perebutan nah maka yang hak menempat itu ada yang membangun yang bernetan yang dulu dia beli tanah, itu benar bukan tanah dia tanah siapa? itu tanah Allah jadi cuma dia yang berhak menggunakannya, kenapa dia berhak menggunakan? ya karena dia yang transaksi, hal beli, ijab kabur jadi tidak status tanah itu jadi milik dia, bukan tetap milik siapa? cuma dia yang berhak menggunakan kenapa dia berhak menggunakan? karena kalau semua bisa menggunakan tanpa ada cara seperti tadi, maka setiap orang akan saling tebas leher memperbutuhkan tanah tadi karena tidak cukup untuk memenuhi maka adalah sistem-sistem bagaimana supaya kepemilikan itu bukan kepemilikan, keberhakan menempati itu tertib kalau tidak kan bahaya jadi mungkin tanah saya itu kan bohong, tanah siapa? tanah Allah kamu berhak saja menggunakannya jadi kalau kamu beli tanah puluhan hektar ratusan hektar terus kamu tidak gunakan hanya aset-asetan saja terus orang lain butuh tanah itu butuh buat makan butuh buat tinggal kamu sudah dolin kamu sudah keluar daripada kewenangan kamu yang hanya bisa menggunakan saja sesuai kebutuhan kamu sudah dolin tuh maka kenapa orang-orang Cina orang-orang itu beli sekian ratusan hektar ya karena mereka itu muamalahnya muamalah bukan muamalah bukan buat bahagia aherat mereka cuma untuk senang dunia saja maka mereka beli ratusan hektar dibuat hektar lalu disimpan dipagar supaya orang lain tidak bisa menggunakan ya karena mereka tidak mengerti aherat kalau kita tahu bahwa kita ini hidup bukan buku dunia untuk mana? untuk aherat maka harus kita berbuat itu sesuai dengan yang punya dun aturan yang punya dunia aturan yang punya dunia yang punya tanah siapa? Allah ya aturnya begitu kita enggak milik milik siapa itu? milik Allah orang lain enggak boleh milik tanah sekian datu sektat kalau kita pager dibidiamin enggak digunakan orang lain butuh kita halangi enggak boleh karena kita sudah zol menghalangi hajat orang lain terhadap tanah Allah ya kalau kita gunakan ya boleh betul kemarinnya mas lulitah lulitahnya buka tanah digerbitum jadi urus baik terus dihadiahkan ke bapak diwakamkan coba tentang wakam diwakam hadiah baik nyapa? dihadiahkan ke bapak aku bapak dijen pasantren alhamdulillah desianku anas desianku anas dikurbitum nah itu bener loh bener gitu daripada akhirnya tanah dihadiahkan ke bapak itu haram itu haram menurut saya menurut saya tetapnya lu'allah itu bener ya pahamnya mudah-mudahan orang lain dikasihan tobek hidayah orang beli tanah orang beli tanah aset-aset bahwa itu enggak ada aset di gunung enak di gunung itu sama sekali buat istilah membuka harta aset-aset supaya maslah supaya digunakan secara benar daripada digunakan kemana istilah ya cukong-cukong terjelas di marah kan cukong-cukong terjelas atas nama naonlah pemerintah atas nama general atas nama kan terjelas terjelas orang-orang gunakan gunakan kebuan ya sama sekali kita itu lain hayang hayang naon istilah hayang lobak tanah tembroni wapak kan anudi mana waktu dia dibikin jadi ya kita untuk lobak lobak hayang numbuk numbuk tidak ada untuk apa KB usaha Allah dibuat untuk mendekat kepada dibuat kepada lotak kan enggak boleh kita menguasai tanah menghalangi orang itu enggak boleh ketika kita tidak menggunakan dengan benar dengan baik dengan untuk tak korup kepada Allah paham ya ingat bahwa milik kita itu majajun mah dun hanya majad saja tidak ada yang memiliki kecuali dan yang memiliki semua kerajaan bagaimana seorang hamba nyebut dia milik ini milik saya tanah ini milik saya mobil jangankan mobil dia juga tidak memiliki badan dia jangankan badan yang di dalam jantung limpa kulit saja dia milik enggak kalau milik dia enggak keriput mata mata saja enggak milik enggak milik matanya merobah rambut enggak milik milik sahab milik badannya saja milik Allah bagaimana kamu mendakwa itu milik kamu itu rumah saya itu kebon saya bagaimana kamu katakan kebon saya rumah saya padahal diri kamu saja kamu enggak milik kamu tahu enggak jangankan kamu ini badan kamu ini pikiran saya bohong kalau benar pendapat kamu kamu tahu enggak dua menit aja kedepan kamu akan berpendapat seperti apa dua menit kedepan kamu akan merantak apa dua menit kedepan kamu akan mikir apa tahu enggak enggak kenapa pikiran kamu itu bukan milik kamu pikiran kamu saja bukan milik kami pendapat saja bukan milik yang kamu katakan Ini pendapatku Itu hanya majaji saja Pendapatmu aja Melik Allah Pikiranmu aja Melik Allah Tertatmu aja Melik Allah Gak ada yang melik Masa kamu akan mengatakan Mobil saya Kamu akan mengatakan Rumah saya Kamu akan mengatakan Tanah saya Itu majat Itu titipan Titipan Al-Quran mengatakan begitu Nakahkanlah Sesuatu yang Allah jadikan Kedua kamu itu Mustahlam Oh mustahlam itu Titipan Semua itu milik Allah Gak ada milik kita Maka wali-wali itu Gak bisa mengatakan Ini bisa itu gak bisa Karena dia sangat sadar Sangat benar-benar sadar Jangankan senda Sepatu Keluarga Anak Tangan Atau dia gak bisa Dia gak bisa Telinga gak bisa Ini kan Ayo Pernah ditanya itu Itu Saiban Saiban Arra itu ditanya Itu kan Oleh Ahmad bin Habar Ditanya Hei Saiban Hei Saiban Ya saya Itu Itu Watakul bijakwat bijakatil ibir Atau bijakatil gonam Maka pendapatan dalam jakat harta Jakarta Kontak Harta Apa Gonam Doma Cik Sayyidah Al-Rohim Bimadahabikum Bimadahabik Pendapat Ente Itu pendapat saya Gitu kan Gue pikir Apa Cik Emang Ayo doa Mada Cik Pendapat Ente Pendapat Ente Madab Ente Nya 40 Adik pendapat saya Amah padam saya Al-Abdu Layamliku Masayidi Hamam Tepuk Nawan Nawan Jakarta Nawan Jakarta Tepuk Nawan Maka Pajaran Gratis Gatis Gatis Itu Baga Nawan Ayo Pajaran Doma Lain Doba Apapak Deng Sahan Motong Sapi Deng Hayam Ternyahu Bapak Entom Ternyahu Soam Ternyahu Bapak Ternyahu Bapak Ternyahu Al-Abdu Layam Likmah Sayyid Hamam Itu Teng Sama Bimadahabik Terbisa Milik itu Majaji 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 Gak bisa Kita memiliki Tidak bisa Secara hak Hikidupnya Gak bisa Yang itu Cuma satu Siapa Allah Allah Karena pelit Itu sangat Tidak Dianjurkan Sangat Tidak Dianjurkan Sangat Berbahaya Pelit Itu Sangat Berbahaya Kenapa Punya Orang Aja Kamu sudah Pelit Punya Kamu 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 Sudah Pelit Punya Siapa Punya Siapa Punya Allah Punya Allah Dua Kami Pelit Paham Jadi Orang Dermawan Itu Benar Benar Abad Tentu Paktanya Emang Punya Allah Ya Wajarlah Orang Sebenarnya Terhebat 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 Kenapa Wajar Punya Allah Punya Kamu Kabeh Punya Siapa Punya Allah Ia Wajib Dipahami Wajib Dimiliki Kabeh Terhebat Misah Milik Allah Jadi Kenapa Kanaharan Buatnya Ambil Allah Semua Kabeh Jadi Gunakanlah Semua Ini Untuk Tak Korup Kepada Karena Allah Buat Kanaharan Itu Supaya Orang Ngepang Allah Supaya Menuju Allah Menyaksikan Allah Kalau Kalau Ada Maksang Allah Buat Apapun Semuanya Supaya Itu Kita Menyaksikan Allah Semuanya Berangkat Kepada Allah Bukan Untuk Ini Punya Saya Numpuk Supaya Banyak Tanah Banyak Mobil Banyak Istri Buat Apa Buat Apa Gak 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 Allah Paham Tidak Ini Seperti Itu Jadi Konsep Milik Harus Diperbarui Harus Benar Benar Agung Bahwa Kita Gak Gak Pernah Memiliki Kita Hanya Diberi Tiba Milik Siapa Milik Allah Mudah Mudah Dibukakan Tidak Berat Keusahaan Dunia Tadi Skaidah Tadi Selalu Berpikir Selalu Berpikir Bagaimanapun Kita Itu Diciptakan Bukan Untuk Di Dunia Untuk Dimana Apa Gunanya Kenikmatan Keenakan Yang 10 Tahun 20 Tahun Lagi Bakal Hilang Apa Gunanya Apa Hebatnya Kenikmatan Kemewahan Yang 10 Tahun Lagi 20 Tahun Lagi Hal Hilang Bagaimana Hal Tidak 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 Tahun Mah Kenikmatan Keindahan Kemewahan Yang 20 Tahun Lagi Baga Terus Kita Ketika Repot Kita Susah Ya Apa Ngerinya Kerepotan Kesusahan Yang 10 Tahun 20 Tahun Lagi Bakal Hilang Yang Bener Bahaya Itu Repot Di Dalam Kelangganan Repot Dalam Alam Kekekalan Itu Berbahaya Yang Berberan Bahagia Dalam Alam Kekekalan Itu Berbahaya Itu Biasa Bapak Itu Tanya Gampang Beri Lomba Duit Beres Enak Saja Nyantai Saja Pengurang Di Dunia Tidak Memiliki Apa Terus Urang Hidup Dimana Urang Hidup Itu Bayangkan Maksimal Bayangkan Maksimal Maksimal Urang Hidup Bayangkan Ketika Kita Masih Bayi Maksimal Bayi Kayak Ujung Urang Aki Aki Itu Bisa Bisa Itu Bayi Itu Maksimal Urang Ketika Bayi Coba Ngatur Kekes Aki 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 Bikun Ngatur Itu Maksimal Bisa Urang Bayi Cahiman Cahiman Ujung Tulang Melulang Urang Seperti Apa Siapa Yang Ngatur Allah Bisa Urang Terlipat Bayangkan Urang Cahiman 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 Karena Itulah Kebenaran Hakim Itulah Makum Ketika Kita Belum Ada Cahiman 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 Dan Ketika Udah Tidak Tidak Tulang Tulang Cahiman Yang Ada Hanya La Ilaha Illallah Wah Dahula Nah Itu Laman Bisa Laman Bisa Urang Urang Sikap Baik Di Apa Urang Itu Sudah Dijamin Alaysallahu Bikabir Abdah Bener-bener Allah Itu Mencukupi Semua Kebutuhan Amba Paham Paham Ketika Paham Paham Kapitika Alayhi Ketika Lisan Paham Paham Kalijibah In Laman Ketika Paham Tidak Al-Fatiha Al-Fatiha